Oke, besarkan layar saya ya. Dengarkan baik-baik, buka telinga Anda. Saya menerima tantanganmu, bahalah Anda sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Atas kekuasaanmu, ya Allah, saya bersumpah atas namamu, Wallahi Billahi Tallahih, bahwa misionaris katrok, penyembah berhala, musyrik kafir, laknatullah atasnya, jika dia tidak bertobat dari penyembahan dan penyekutuan kepadamu, ya Allah, berikan dia azab yang nyata dan pelajaran kepada manusia yang lainnya. Ya Allah, ya Rabbi, kepadamulah kuserahkan segala hajatku, dan kepadamulah aku berlindung dari segala godaan syaitan terkutuk dan dari fitnah akhir zaman termasuk silaknat misionaris katrok, penyembah berhala, penyekutumu, ya Allah, ya Rabbi. Amin, ya Rabbala Alamin. Amin kan teman-teman? Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal, ya. Di channel kesayangan kita, Dr. Akal Media. Di kesempatan kali ini, ya, saya ingin mengumumkan bahwa baru saja terjadi mubahala yang dilakukan oleh seorang pendeta, apologet, seorang rasul, ya, mengaku rasul dari pihak kekristianan yang bernama Tokyo, ya. Dia menggunakan nickname Tokyo dan dia mengaku sebagai rasul. Saya nggak tahu, ya. Kok zaman sekarang dari pihak sebelah ini banyak sekali yang ngaku Nabi, lah, yang ngaku rasul, lah. Aduh, saya bingung melihat mereka, ya. Jadi, baru saja terjadi seorang yang mengaku rasul melakukan mubahala dengan Ustadz Ali. Jadi, bagi teman-teman yang belum kenal, saya kenalkan dulu, ya. Ustadz Ali ini adalah seorang Ustadz yang berasal dari kota Banda Aceh dan memimpin sebuah pesantren. Jadi, Ustadz Ali memimpin sebuah pesantren dengan santri-santri yang lumayan banyak, ya, ratusan santri, dan diskusi yang kami lakukan kemarin termasuk Alon, apalagi dari Bang Tokyo, ya. Seorang rasul Kristen ini istilahnya mengatakan bahwa dia sudah tidak mau berdebat, dia sudah tidak mau diskusi, dan dia memilih mengutuk Ustadz Ali, ya. Jadi, karena nggak bisa berdiskusi, sudah terpojok, sudah kalah, endingnya mengutuk orang lain. dan Bang Ali menerima tantangan kutukan dari rasul sebelah ini. Orang yang mengakul rasul ini, ya. Jadi, saya jelaskan dulu, ya. Jadi, kemarin saya buat live, ya, karena saya memang sekarang aktif live di TikTok, dan bagi teman-teman yang ingin menyaksikan live TikTok tersebut, ya, teman-teman dapat mengunjungi atau melihat akun saya yang ada di TikTok, yaitu Dr. Akal HMC ataupun, ya, teman-teman dukunglah channel YouTube ini, sehingga kita bisa live langsung, ya, sehingga kita bisa menampilkan live TikTok langsung di YouTube ini. Ya, kalau sekarang belum bisa. Mohon maaf, teman-teman, belum bisa dikarenakan akun ini belum diterima monetisasinya, ya. Belum bisa mohon malah. Ya, walaupun secara jumlah subscriber sudah lumayan, tapi jam tayangnya masih sangat rendah, ya, karena banyak teman-teman yang subscribe doang, tapi nggak nonton, ya. Saya nggak tahu kenapa. Saya harap bisa didukung, sehingga nanti kita bisa tampilkan live dari TikTok langsung di channel ini. Jadi, teman-teman, nggak perlu capek-capek harus download TikTok, harus cari-cari, ya. Langsung bisa saksikan di akun YouTube ini. Jadi, mohon dukungannya. Jadi, kemarin saat diskusi, ya, seperti biasa, para polikardus ini kan cuma bisa halusinasi, saat diberikan data, mereka nggak bisa membantah. Selalu ujungnya seperti itu. Kita kasih data, mereka nggak bisa bantah. Ujung-ujungnya cuma halusinasi, doktrin imani saja, terus pokoknya, pokoknya kan gitu. Para polikardus ini kalau diskusi, ujung-ujungnya mereka bilang apa? Udahlah, pokoknya Tuhan kami begini. Pokoknya seperti ini. Pokoknya, ya, kami imani yang seperti ini. Itu yang bisa mereka lakukan. Saat para polikardus ini sudah terjepit, yang bisa mereka lakukan, kalau nggak fitnah, menghujat pribadi, dan melakukan aksi-aksi gila. Termasuk yang dilakukan oleh Pak Tokyo ini, ya. oleh Bapak yang mengaku sebagai Rasul dari pihak sebelah ini, dia mengutuki Ustadz Ali agar celaka dalam satu bulan. Luar biasa, ya. Dan Ustadz Ali tentu saja nggak mau, cuma dikutuk begitu saja. Ustadz Ali menantang, ya, menantang Pak Rasul ini untuk melakukan mubahalah. Kamu kutuki saya, yaudah. saya tengking, saya hadang, kan gitu. Ustadz Ali meminta Pak Rasul ini untuk mubahalah, ya, dimana di Islam memang kita mengenal ajaran mubahalah, sumpah mubahalah. Mubahalah ini istilahnya sudah solusi terakhir, solusi terakhir kalau memang sudah stagnan, yaudah, biarkan Allah yang menjadi saksi diantara kita. Ya, ini adalah satu hal yang berbahaya sebenarnya. Berbahaya, tapi yang namanya orang sudah mengutuki kita, tentu saja kita harus mematakan kutukan tersebut. Apalagi yang mengutuk kita ini dengan menggunakan kuasa-kuasa jahat, gitu kan. Ngeri, teman-teman. Dan ini bukan kali pertama kita lihat hal seperti ini di Mersos, ya. sebelumnya, teman-teman kalau lihat, saya juga pernah dikutuk-kutuki, kamu akan mati, kamu akan begini. Bahkan, orang yang mengaku sebagai pendeta, pendeta besar, dokter teologi, itu juga pernah mengutuki agar saya meninggal. Bayangkan, menyuruh Tuhannya mencabut nyawa orang lain. Ngeri ya, kita itu harusnya mendoakan orang yang baik-baik. Ini enggak, malah mengutuki orang. Dan, ya, teman-teman semua tahu lah bagaimana nasib dari pendeta tersebut akhirnya, ya. Itulah saya bilang, jangan main-main dengan kuasa-kuasa gelap seperti ini. Mengutuki orang itu sudah satu tindakan yang jelas-jelas salah. Saya berani jamin, agama manapun pasti mengatakan bahwa mengutuki orang untuk celaka itu sudah satu tindakan yang enggak benar, gitu. Apalagi orang tersebut enggak bersalah sama kamu. itu luar biasa sadis, gitu. Dan di sini Pak Tokio, ya, mengutuki Ustadz Ali yang notabene baru pertama sekali mereka bertemu dan hanya sekedar diskusi. Hanya sekedar diskusi. Ustadz Ali, ya, mempertanyakan nubuatan yang mereka lakukan. Jadi ada dua orang kemarin dari pihak Kristen yang berdiskusi, yang satu namanya Kriston, satu namanya Tokyo. Mereka mengatakan Indonesia 2030 akan Kristen. Mereka mendapatkan pendengaran. Mereka bertemu dengan Tuhannya, yaitu Yesus, yang mengatakan 2030 Indonesia mayoritas Kristen. Aceh mayoritas akan Kristen. Hal tersebut tentu saja membuat Ustadz Ali tertawa. Dari mana jalannya, gitu, Indonesia akan mayoritas Kristen. Itu dipertanyakan sama Ustadz Ali. Bahkan kita memberikan data-data, ya, bahwa belum ada arah ke sana. Belum ada. Saya nggak berani, ya, melangkai Allah. Saya nggak berani melangkai Allah. Dan saya katakan bahwa bukan tidak mungkin. kalau Allah sudah berkehendak, ya, pasti terjadi. Cuman, 2030 Indonesia Islam jadi minoritas, nampaknya belum ada tanda-tandanya. Kecuali, ya, ada sesuatu yang membuat Islam bisa jadi minoritas, ya, mungkin, gitu. Tapi sampai detik ini, tahun 2023 akhir, ya, sudah mau akhir 2023, belum ada tanda-tanda itu. Belum ada. Jadi, masih sangat prematur, lah, saya bilang. Ya, kecuali tiba-tiba teman-teman Kristen itu bisa melakukan muzizat luar biasa, gitu, kan. Wah, kumpulin orang, terus bisa bawa orang terbang ke langit, atau melakukan hal-hal yang luar biasa, ya, bisa jadi. Ya, misalnya Luga tiba-tiba bisa mengalahkan seribu dukun, ya, atau bisa apa, gitu, kan. Bisa terbang atau orang-orang yang sakit di rumah sakit, yang sudah kritis, atau orang-orang yang sudah stadium 4 cancer, ya, kena kanker, tiba-tiba disembuhkan semua sekaligus, ya, mungkin orang akan ada yang percaya, ya, ada yang mau pindah, walaupun kita nggak tahu itu kuasa dari mana. Ya, kuasa menyembuhkan itu apakah dari Tuhan atau dari setan. Kita nggak tahu. Tapi kalau ada hal-hal seperti itu, ya, bisa jadi, gitu, kan. Bisa jadi. Tapi kalau seperti ini, berat, teman-teman. Ya, tolong bangun dari mimpinya. Tolong bangun dari mimpi, kan gitu. Oke, kita saksikan dulu lah. Ya, teman-teman pasti sudah tidak sabar. Ingin melihat apa yang terjadi. Oke, kita saksikan dulu. Orang Arab yang menjadi Kristen. Banyak yang ditemui. Iya, betul. Saya berpembuatan itu juga. Negeri Arab makan di Tanah Jawa. Tanah Jawa tahun 2030 itu mayoritas Kristen. Mulai dari Banten sampai Surabaya mayoritas Kristen. Tahun berapa? 2030. Yakin bang? Ini kok kayak luga nih lama-lama? Ini, nih, nih, nih. Tunggu bangun dari Sumatera Padang itu semua nanti Kristen Indonesia dan menjadi negara Kristen nanti. Waduh, matah-matah. Iya, ini, nih, ya. Lihat nih bang. Ini terbaru punya data. Daftar 10 negara termiskin di dunia 2023 versi bank dunia ya. detik.com Oke. Baca nih bang. Termiskin itu, ah, nih. Negara Kristen nih semua nih bang. Gimana ceritanya nih? Kecuali Afganistan ya. Afganistan karena terang. Yang lainnya Kristen-Kristen semua. Kok gak didoain? Gimana sih? Kalau Afgan karena asetnya dibekukan sama orang Kristen. Siapa tadi siapa sebut-sebut Aceh jadi Kristen tadi. Kutupuk juga kelinga kau nanti. Mana kok? Banyak berusaha bang. Woy Kristen. Kutupuk telinga kiri kok. Copot telinga kanan kok nanti. Banyak cerita kok. Orang Kristen akan bermunculan di Aceh. Yakin bang? Sekarang Islam masih di Aceh itu 99% loh. Padang juga 98%. 2030 jadi mayoritas Kristen. Kalau gak terjadi gimana bang Kristen? Nah gitu aja. Indonesia jadi mayoritas. Oke. Tahun 2030 ya. Kalau gak terjadi gimana bang? Bikin tetangat. Dr. Akal tinggal kirim apa? Akran bang ke ini. Ke Kristen. Nanti dibayar ya 3 juta 5 juta. Tapi gini ya. Coba. Coba para misionaris Oten dengar. Saya punya sebuah lembaga pendidikan Islam. Ada sekitar 300 santri. Ada sekitar 80 ustad pengajar. Jadi berusaha Kristenkan saya dulu. Akan banyak jamaah yang ikut itu. Kemudian ada sekitar 10 atau 15 majelis pengajian yang saya asuh. Kalau kau berhasil Kristenkan saya. Itu jamaah saya ikut semua. Gimana? Ustaz Ali. Pak Matali. Ustaz Ali. Ustaz Ali. Siap-siap. Pinjam dulu 100. Ustaz Ali dengarin ya. Ustaz Ali dengar ya. Kita gak dapat spesial pun. Bila Anda menjadi Kristen atau menerima Yesus. Tapi mohon maaf ya. Saya bukan kelas kardus Indomie. Jadi ngapain? Ngapain berduang? Ngapain berduang? Kalau sekedar kardus Indomie. Sampai 2030 jadi Islam. Bakal ini harus dikristankan dulu dong. Kalau 2030 Aceh jadi kristian. Justru saya yang perlu Indomie pak. Kalau bapak. Akhirnya itu. Kirim-kirim rumahnya dimana? Satu rumahmu kepenuhkan sama Indomie. Sudah ke Tokyo masih halu juga loh. Biasanya orang yang sudah lihat dunia luar itu. Lebih cerdas daripada orang yang dalam tempurung kayak kriston. Ini udah ke dunia luar masih botol kayak kamu itu. Saya gak habis pikir ya. Eh? Kok ngomong gitu? Di Jepang berapa orang yang bisa kemenislah pas semua? Dari Indonesia, dari Malaysia. Orang yang jepangnya sedikit sekali. Gereja banyak di mana-mana. Orang yang pernah keluar akan terbuka cakrawala berpikirnya untuk tidak halu seperti Anda. Anda hanya baru di Indonesia aja. Tapi itu kan harapan Bang Matali. Harapan. Berapa negara ada? Coba-coba yuk. Gini-gini. Makan dan bertahun-tahunnya. Gini aja kita coba buka paspor kita. Berapa negara kita udah ada capnya itu coba yuk. Banyak kali cerita kau baru ke Tokyo jadi TKI kau bangga-banggain gak jelas. Pak. Panas Pak. Pak Bang Usara Lali. Ajaran kasih. Iya. Jadi gini Bang Tokyo. Ini kan Kristen ngomong nih. Biar lebih seru harusnya ada tantangan dong. Kalau cuma bacot-bacot dari dulu kita udah sering lah Denny yang gitungan. Bahkan dulu tahun berapa ya? Dalam tiga tahun lagi Kristen akan mayoritas. Kalau gak salah tahun 2025 ya. Ini udah mau akhir 2023 gak ada tanda-tandanya gitu. Bahkan saya mengajak nih teman-teman Kristen yang mengaku punya nubuatan gitu kan. Harusnya waktu Covid kemarin itu semua orang yang di rumah sakit dikumpulin. Disembuhkan. Disembuhkan oleh mujizat kalian. Kalau itu kan disaksikan live. Saya berani jamin tuh. Kalau berhasil bakal banyak tuh orang yang jadi Kristen. Dijamin kan bakal banyak tuh. Karena langsung gitu di depan. Mata seluruh orang Indonesia. Terjadi gitu kan. Wah sebuah semua sekaligus gitu. Kenapa gak dilakukan gitu? Supaya cepat. Sedangkan kita lihat malah ada beberapa gereja yang sekarang tutup. Ada gereja yang jadi masjid juga udah. Nah itu gimana tuh? Di Asia itu nanti kebangkitan Kristen yang luar biasa. Punya di Timur Tengah terutama. Itu Kristen nanti bangkit luar biasa. Turki, Iran, Pakistan. Kristen akan banyak di sana. Agama dengan tingkat degradrasi jumlah pengikut terpaling menurun di dunia sekarang ini. Kristen, Kristen. Ngerti gak? Nah ya itu terserah apa? Hampir rata-rata negara barat menjadi sekuler, menjadi agnostik, menjadi ateis, meninggalkan Kristen, beramai-ramai. Masjidnya, gerejanya dijual, dibeli oleh komunitas muslim. Ada yang dibeli jadi bar, dibeli jadi pasar. Karena yang terpenting buat saya, mungkin Pak Kristen juga harus. Coba besarin layar saya dong, Pak Julius. Biarlah orang lain meninggalkan Yesus, asal saya sendiri tidak meninggalkan demi kesempatan. Kan kita bilang menu buatan ya, Bang tadi? Nanti sudah pernah buat begitu, aduh nabinya oleng gitu ya. Yang dibuatkan siapa? Saya menu buatannya belum dengar. Oh, ini kok makin menu buatan, tapi gak semua, gak semua. Teman-teman, Kalau, gini ya, kalau mau tau yang falsu. Aduh kok gak bisa buka layar deh. Ini, ini adalah sebuah website terbesar untuk penjualan properti di Amerika dan Eropa. Namanya loopnet.com, catat ya teman-teman. Dan church for sale, gereja yang dijual, ini ada ratusan halaman, empat ribu ratusan halaman ini. Ini baru untuk wilayah negara Amerika, belum kita cari di Kanada, ini USA ya. Belum kita cari di UK, dan beberapa negara yang terdaftar di situs ini. Ini gereja semua dijual nih, dengan berbagai harga, dan di berbagai negara bagian Amerika. Ini baru halaman pertama ini, ada puluhan. Dan ada ratusan lagi halaman yang menjual gerejanya. Berikan saya data, satu saja masjid yang pernah dijual. Banyak cerita kau. Eh, kita tidak mikirin tentang masjid atau Islam. Kita mikirkan keselamatan kita ya. Gereja dijual, indikatornya adalah pengikutnya meninggalkan gereja, bos. Kalau mereka banyak orang yang ingin masuk neraka, terserah mereka kan. Malu sekarang, malu-malu sekarang. Udah melalui tingkat tinggi sekarang, begitu lihat data. Owe, owe. Anda masuk surga nggak? Anda pikirin gedung-gedung. Anda pikirin fisikal. Oke, oke, oke. Ini kita ngomong yang real bisa nggak gitu. Ini kok jadi kemana-mana ya. Abang Kristen ini lucu-lucu ini mau ini masturbasi. Buk, waduh. Kok masturbasi pula? Iya, ingin menyenangkan diri. Kutepo juga jidat-jidat botolmu itu nanti. Dikasih data kok. Astagfirullah. Dikasih data itu data, bos. Bukan masturbasi. Pantesan Kristen ditinggalkan pengikutnya. Gini model pengikutnya. Ini kelas ini loh. Misionaris. Dua orang ini usai makan jamur kandang. Kandang di mana ya? Bisa begini parahnya. Usai makan jamur kandang di mana, Klein? Jamur kandang jangan kalian makan. Jadi halusinasi-halusinasi tinggi gitu loh. Nanti kalian nengok saudara kalian sendiri macam nengok lembu nanti. Kita nggak dahulukan congor. Kita dahulukan dengan kuasa ya. Waduh. Waduh, aku kenapa ya kok. Kamu belakangnya orang yang keselupang. Begini aja, mbak. Panggil dukun ke sini dan kamu tantang tuh dukun itu berjuang. Dan saya jawabkan lawan dukun. Open, 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 yuk sama saya. Sama saya aja. Open, open, open. Coba besarkan layar dia. Aduh, mau jisat sama saya. Ustara ini bisa jadi dukun juga dia. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Lucifer kuserahkan kau, wahai misionaris Katro, kepada Lucifer. In Jesus and with the blood of Jesus. Terus? Saya kembalikan segala. Waduh, merinding saya. Merinding geli. Kepada masa Ali dan keluarganya. Dan kuasa rohol kudus. Belakangnya lawan kuasa Yesus. Hancurlah hidupnya. Oke. Ini ada Uni Riva lagi open camp. Lagian open camp bisa nggak dibikin pukul? Pata-mata Ali dalam satu bulan ini. Hati-hati ya. Wah, ini seru-seru. Coba dibikinkan Viti. Diulang. Besarin layar dia, Kojulius. Besarkan layar si yang pengutu saya ini. Oke, 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 ulang-ulang-ulang dibesarin suaranya. Oke. Open camp lah. Masa misionaris Katro, nggak berani open camp? Tidak perlu. Alah, misionaris Katro. Karena rambut saya tipis. Rambut tipis. Uang tipis lagi. Oke, ulang-ulang-ulang. Ini mau disimpan rekaman videonya. Biar jadi bukti ya. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 27 ya. 27. Berarti 27 Oktober. Kalau saya makin kaya, saya ludahimu kamu ya. Silahkan, silahkan. Boleh. Ulang-ulang Pak Tokyo. Bapak kami yang di surga. Bapak yang kami puji, yang kami besarkan dengan. Melalui Yesus Kristus Tuhan. Hanya puasa. All mighty power of the Holy Spirit. In the name of Jesus Christ. I rebuk mata Ali. Hantangannya against Holy Spirit. Holy Spirit. Semua. Untuk kemuliaanmu. Bukan untuk kemuliaan saya. Saya tidak mau mengutuk. Tetapi dia menantang engkau. Holy Spirit. Di dalam nama Yesus. Kuserahkan nyawa. Mata Ali. Oke. Ada perlawanan mata Ali. Segala. Bapak. Tendak. Bapak. Untuk melayani pantangan. Siap. Orang. Ini. Bapak. Kata-kata bapak yang di surga. Ya ibu put. Jangan-jangan. Sudah biarin. Sudah biarin. Jangan juga bisa bilang gitu pak. Dulu ada pendeta besar pak. Pendeta besar loh. Dia nyerangkan nyawa. Giliran saya dong. Ya. Dia nyerangkan nyawa saya. Sama seperti pak Tokyo. Masa saya gak ada salah. Didoakan mati pak. Gak akan melihat tahun 2023. Terakhir. Beliau yang. Beliau pula. Si pendeta ini meninggal. Meninggal. Giliran. Terus ada satu lagi pendeta. Kecualius. Ya. Ada satu lagi pendeta. Dia juga sama gitu. Tapi akhirnya bertobat. Minta maaf sama saya. Minta maaf dan sekarang jadi teman. Ya silahkan Pak Mata Ali. Oke. Besarkan layar saya ya. Dengarkan baik-baik. Buka telinga anda. Saya menerima tantanganmu. Bahalah anda sekarang. Ya ya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Maha pengasih. Maha penyayang. Atas kekuasaanmu ya Allah. Saya bersumpah atas namamu. Wallahi billahi tallahi. Bahwa misionaris katrok penyembah berhala. Mushrik kafir. Laknatullah atasnya. Jika dia tidak bertobat dari penyembahan dan penyekutuan kepadamu ya Allah. Berikan dia azab yang nyata dan pelajaran kepada manusia yang lainnya. Ya Allah ya Rabbi. Kepadamulah kuserahkan segala hajatku. Dan kepadamulah aku berlindung dari segala godaan syaitan terkutuk. Dan dari fitnah akhir zaman termasuk silaknat misionaris katrok penyembah berhala penyekutumu ya Allah ya Rabbi. Amin ya rabbala alamin. Amin kan teman-teman. Alhamdulillah. Amin. Amin. Oke. Ini super lucu nih. Ya silahkan ada lagi. Enggak. Kalau kita harus. Jangan ngocor. Kita harus pakai kuasa. Oh pakai kuasa. Kita buktikan ya. Tanggal 27 kita kembali ke Komal ini. Kita lihat siapa yang lebih kaya diantara kita. Tadi gak sebut tanggal tadi. Nanti dibilang oh lupa tanggal pula nanti. Udah dalam hati saya kan saya terima tantangan dia dalam satu bulan tadi. Oke. Masa diumumkan DVD-nya. Ya iya. Tua umumkan. Umumkan. Keren 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 Pak Tokyo. Gak apa-apa. Saya jadi saksi. Saya jadi saksi ya. Kita jadi saksi. Ini teman-teman semua yang di sini. Bukul yang bisa tulis apa aja. Bukul yang kita perlu. Apa buku itu berkuasa. Memang ada kuasa ini. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat. Kita saksikan. Allahumma balogtu fasad. Allahumma balogtu fasad. Allahumma balogtu fasad. Oke. Bagus. Oke. Oke. Mungkin kita akan tanya komen teman-teman. Ya kita tanya komen teman-teman. Mungkin dari Uni Rifadulu. Sebagai pemerhati dunia alam goib. Silahkan Uni Rifad. Ada yang mau disampaikan? Gimana ya. Pertama. Dalam Islam itu memang ada. Perintah. Atau dalil anjuran. Untuk bermubalah. Iya. Mubalah. Dan sebenarnya apa ya. Mubalah ini tentunya kita menyerahkan terkait tentang hukuman kemudian pembuktian kebenaran nanti kepada Allah. Nah kalau saya pribadi kenapa selama ini belum pernah melakukan mubalah gitu kan. Satu karena memang saya menganggap mereka-mereka yang saya hadapi adalah orang-orang yang ada yang memang bisa jadi. Bisa jadi memang mereka menjadi kebenaran. Bisa jadi memang mereka menyesatkan. Kecuali mereka menantang seperti yang dilakukan sama saudara kita. Kalaupun itu terjadi ke kita. Kalau saya pribadi kan mengambil jalan membahalah gitu. Itu tandanya kita berserah kepada Allah atas semua kebenaran, pembuktian kebenaran itu. Nah terkait tentang menilai kebenaran itu dari kesengsaraan yang dialami seseorang saya rasa juga tidak bisa sih. Karena dalam Islam sendiri justru kalau yang dimaksud dengan miskin adalah sebuah hukuman maka itu tidak berlaku dalam Islam. Justru dalam Islam orang yang dahulu masuk ke dalam surga orang-orang yang kaya lebih ditinggal. Lebih dulu orang yang miskin. Bahkan dalam Bible pun begitu. Orang kaya justru lebih sukar masuk ke dalam surga sebagaimana memasukkan ontak ke dalam jarum. Nah jadi mubahalah itu dibolehkan. Tapi kalau menjadikan kekayaan atau ketenangan di dunia sebagai parameter kebenaran saya tidak sepakat. Dalam Islam justru orang-orang kafir itu akan dijanjikan oleh Allah surga di dunia. Nah gitu. Kurang lebih seperti itu sih yang saya pahami. Oke siap-siap. Kita tanya pendapat teman-teman yang dari pihak Kristen. Mungkin di Bang Kristen ada yang mau disampaikan. Ya bagi teman-teman jangan lupa disawer dulu buat Bang Mata Ali. Biar tambah kaya. Biar apa yang disampaikan sama Bang Tokyo tidak bisa terjadi. Ya silahkan. Sebenarnya kita sebagai musuh dan musuhnya sudah pasti menafikan apa yang disampaikan Bang Tokyo itu terjadi. Ya aku pun bingung apa yang ditantangnya salah. Kepada sembahan yang salah. Kedua doanya itu adalah doa buruk. Ya gak boleh doa buruk. Itu itu Tuhan apa yang mengabulkan doa-doa buruk gitu. Aku bingung kalau ada Tuhan yang kaya gitu. Saya prajuritnya. Oke jadi gini ya. Bahwa kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menerasikan kita dalam Al-Quran dengan sebutan yang sangat indah sekali itu. Apa? Bahwa kita adalah orang-orang yang berada teguh di atas kebenaran. Di antara orang-orang beriman itu adalah ada para lelaki kesatria yang teguh pendiriannya kepada janji Allah. Sebagian dari mereka tuntas sudah memenuhi tugas mereka di dunia. Ada yang syahid. Ada yang telah kembali kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang masih menunggu-nunggu ujung perjalanan hidup mereka. Apakah gugur di dalam medan perang, di medan dakwah, di medan perjuangan, ataupun di medan lillahi ta'ala. Di hadis, di dalam ayat yang lain Allah menerasikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Kuntum khaira ummah. Bahwa kalian sebaik-baiknya ummat. Ukhrijat linnas yang telah Allah hadirkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Kita adalah orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Dan sebaik-baik kebaikan adalah mengesahkan Allah. Meniadakan kesyirikan. Dan apa yang kita sampaikan hari ini kepada si penyembah berhala ini adalah sebaik-baik yang ma'ruf. Dan kita mencegah kemungkaran. Dan seburuk-buruk kemungkaran adalah penyembahan kepada selain Allah. Menyekutukan Allah. Bahwasannya kesyirikan adalah kezaliman yang paling murka, yang paling tinggi, yang paling dahsyat. Jadi, teman-teman, jangan pernah ragu. Jika ditantang oleh penyembah berhala untuk adu mujizatlah istilah mereka, adu ilham, adu roh kudus, terima. Itu syaitan bersama mereka. Dengan keyakinan kepada Allah, maka tidak akan mendapatkan mudarat kita. Dan tidak akan mendapatkan keberhasilan kepada orang-orang yang bersama syaitan. Kita tunggu, kita saksikan. Apa yang saya sampaikan kepada Allah tadi dalam doa mubahala saya adalah Allah tunjukkan kekuasaannya dengan memberikan azab kepada si penantang nista ini yang meragukan bahwa Allah itu nyata. Bahwa Allah adalah al-ma'budil haq. Yang berhak disembah satu-satunya. Kita lihat apa yang akan dia alami dalam kehidupannya selama sebulan ini. Dan saya al-al-al yakin, di atas keyakinan yang teguh, bahwa Allah mendengar dan menyaksikan apa yang kita aminkan bersama 700 teman-teman muslim pada malam ini. Oke, Sam, kalau bisa minta di DM nomor HP-nya ya Pak Tokyo, biar kita bisa follow up untuk satu bulan ke depan untuk menjadi, ini juga lah, pelajaran bagi kita semua ya. Iya, itulah yang terjadi teman-teman. Jadi saya nggak bisa tampilkan full, karena kalau saya tampilkan full, nanti saya kena pelanggaran. Dan channel ini nggak bisa mohon monetisasi. Jadi kita tampilkan bagian pasmubahala saja ya. Harap dimaklumi, dan saya harus ngomong lebih panjang daripada video tadi, agar tidak dianggap sebagai konten berulang atau mengambil konten orang. Padahal itu konten saya ya. Saya yang jadi host, saya yang buka live-nya. Tapi kadang-kadang memang YouTube ini sering aneh-aneh. Sering aneh-aneh, jadi harap dimaklumi. Dan bagi teman-teman yang tidak mau ketinggalan live diskusi yang saya lakukan, jangan lupa ya, di-subscribe, aktifkan lonceng, dan mohon dibantu. Ya, sebenarnya kalau satu orang nonton 5 menit, 10 menit video saya yang lama, kita bisa langsung dalam waktu satu hari memenuhi syarat dari YouTube. Tapi entah kenapa, ya susah sekali. Nyari 100 orang yang mau bantu pun nggak ada. Jadi kalau ada yang nanya, mana pendukung-pendukung channel HMC? Ya, saya katakan memang mungkin tidak ada ya. Itu hanyalah halusinasi belaka. Karena memang saya tidak pernah merasa ada yang mendukung channel ini. Itu curhatan santai lah ya, curhatan santai dulu kita. Oke, jadi teman-teman sudah lihat apa yang terjadi. Sudah lihat apa yang terjadi, di mana kacau sekali ya saya katakan. Mengutuki orang lain untuk celaka, menyuruh Tuhannya untuk mencelakai orang lain. Itu sudah kelewatan. Sangat kelewatan. Bahkan saya pernah ngomong sama Pastor Sarah ya. Saya bilang kalau kamu nggak minta maaf dan tetap ngotot mengutuk saya, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apakah kamu akan baik-baik saja? Pastor Sarah mengakui gitu. Ya, kalau kamu ternyata orang baik, nampaknya saya yang kena gitu kan. Kamu nggak boleh sembarangan ngutukin orang lain seperti ini. Jangan main-main dengan kuasa-kuasa gelap, teman-teman. Saya nggak pernah mau tuh menantang-nantang yang seperti ini. Kenapa? Karena bahaya. Ya, bahaya sekali. Ini jangan istilahnya kita gini. Kita tahu Islam itu benar. Islam lah satu-satunya agama yang benar. Kita tahu bahwa yang di luar sana itu ya kuasa-kuasa gelap. Tapi nggak perlu juga kita tantang. Nggak perlu juga kalian pergi petentengan merasa, wah saya dilindungi Tuhan. Allah akan melindungi saya terus kita lawan mereka. Jangan. Ya, jangan gitu. Kecuali mereka yang duluan menyerang kita. Seperti yang dilakukan oleh Ustadz Ali. Dia menerima tantangan karena duluan si Tokyo ini kan. mengutuki Ustadz Ali. Kan gila gitu. Kalau orang udah mengutuki kita, ya kita minta perlindungan kepada Allah. Kita minta Allah yang membantu kita, melindungi kita dari kutukan orang-orang laknat. Dari kutukan orang-orang jahat ini gitu. Dan saya yakin ya, semuanya akan kembali kepada orang yang mengutuki kita. Semua niat jahat dari orang yang ingin mencelakai kita, itu pasti akan dikembalikan kepada orang tersebut. Karena jahat sekali gitu. Jadi teman-teman sudah menonton. Dan bagi teman-teman yang bertanya, kok Ustadz Ali marah gitu. Kok Ustadz Ali kayak marah? Ya iyalah. Namanya kamu dikutuki, pasti marah. Dari diskusi, membahas data-data, tiba-tiba kok jadi seperti ini gitu. Kita sebelumnya diskusi masalah, ya itulah, mustad dan mu'alaf jumlah-jumlah. Terus apa peranan agama dalam masyarakat gitu kan. Karena ada tuduhan-tuduhan bahwa Islam ini negara tertinggal, orang-orang Islam ini jahat ya. Jadi mereka duluan mengatakan bahwa Islam itu agama yang tidak mengajarkan kebaikan dan sebagainya. Dan setelah kita tunjukkan, daftar negara ya, daftar negara yang melakukan pemerkosaan terbesar, kejahatan-kejahatan, kota yang tidak aman, itu ternyata mayoritas dari pihak agama yang mengandut, eh negara yang mengandut agama Kristen. Ya negara yang mengandut agama Kristen lebih banyak melakukan hal-hal aneh. Itu data. Penyebabnya, saya nggak tahu. Tapi datanya seperti itu. Negara-negara dengan tingkat kriminal tertinggi, mayoritas Kristen. Negara termiskin, mayoritas Kristen. Kan gitu. Itu datanya mau gimana. Setelah kita kasih data, kok marah? Kok kejang-kejang? Kok ngamuk ya? Inilah saya bilang, susahnya kita sekarang berdiskusi dengan para polikardus ini. Begitu kita kasih data, begitu kalah debat, ujungnya apa? Fitnah. Menghujat. Terus nanti mengutuki orang. yang lebih parah sampai mau mencelakai orang lain. Sampai mau mencelakai orang lain. Kalian akan lihat ya, sering saya itu diancam-ancam. Bahkan di TikTok kemarin, si Halilintar ya, si Haleluya mengancam saya gitu kan. kau di mana Julius? Dia bilang, dapat sama saya habis kau gitu kan. Wah ngeri kawan. Di live yang disaksikan begitu banyak orang, ribuan orang yang nonton, berani mengancam orang lain. Berani ingin melencapkan nyawa orang lain. Inilah ngerinya para polikardus. Ngeri kawan-kawan. Dan jujur ya, banyak yang nanya, kok kamu terus yang kena gitu? Ya mungkin karena saya Chinese, yang kedua, ya karena saya jelas orangnya kan, nama jelas, alamat jelas, semua jelas, identitas jelas, beda dengan mereka, yang hantu belau gitu kan. Sehingga, ya mereka sering menargetkan saya, dan banyak sekali, rencana-rencana yang mereka lakukan. Ya banyak. Bahkan ya teman-teman, kalau yang tahu ya, yang ikut saya, yang benar-benar ngikut dari kemarin, dan istilahnya benar-benar memperhatikan, ya ini benar-benar lagi parah-parahnya. Bahkan beberapa hari lagi, saya harus hadiri sidang lagi. Saya harus hadiri lagi sidang di Medan, atas tuduhan yang dilakukan oleh mereka, menuduh saya yang membuat pernyataan titip, yang jelas-jelas itu dari HTD, tapi diputarbalikkan faktanya oleh mereka, diputarbalikkan fakta, terus dikasih data-data palsu, menuduh bahwa saya lah yang membuat, beri. Segala cara mereka lakukan, saya nggak tahu udah berapa duit yang mereka habiskan. Karena memang, mereka berpikir dengan uang, mereka bisa mempereskan segala hal ya. Kelebihan mereka kan itu. Mereka tahu bahwa, banyak orang-orang Islam phobia yang benci kepada saya, karena apa yang saya sampaikan ini, menyakiti hati mereka, membuat visi dan misi mereka terganggu ya. Karena visi mereka, ya kita tahu sendiri, ingin menghancurkan Islam, dan dianggap orang-orang yang menghalangi jalan mereka, ini sebagai hambatan yang harus disingkirkan. Ngeri. Dan ya, kita akan terus berjuang, walaupun dengan segala keterbatasan, walaupun, kalau mau diceritakan sedih ya, saya nggak ngerti, seperti berjuang sendiri memang. Tetapi saya yakin, walaupun saya sendirian, Allah berserta saya. Yang paling penting itu, kita nggak pernah mengandalkan manusia, yang kita andalkan adalah Allah. Kalau Allah, sudah katakan bahwa, saya stop, ya saya stop. Kalau Allah suruh maju, ya maju. Kalau Allah bilang, kamu akan saya lindungi, ya akan Allah lindungi, saya akan dilindungi, kan gitu. Ya sesimpel itu sih hidup. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan, ya sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendoakan dan mendukung pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dalam memerangi fitnahan-fitnahan para polikardus ini. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, Wassalamualaikum Wr. Wb. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya.